Terima kasih 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 Kamu benar sayang Udahlah Real Kenapa sih Pas kita lagi di kamar kita Mesti ngomongin mereka juga Ngomongin soal kita aja Mesti Mata kamu mirip Mata kamu mirip banget sama Rafa? Ya iyalah, ralgu ibunya. Apalagi kalau lagi nangis, mirip banget. Tuh, tuh, tuh. Mau nangis, mirip. Enggak. Apa? Kayaknya ada yang jelas nih. Apa yang dimanjain juga ya? Mana sih, mana? Oh ini. Ini yang jelas ya. Yang cemburu ini ya. Sini, 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 sini. Tidur bareng ayah sama ibu ya? Ya. Orang aku lagi pengen tidur berduaan sama kamu. Tuh, sekarang siapa yang jelas? Siapa yang cemburu? Enggak, enggak jelas. Yaudah berarti Rafa tidur di tengah ya? Tengah? Iyalah, masalah di pinggir. Kamu mau Rafa jatuh. Yaudah Rafa tidur di sini aja ya. Udah bisa, kok di sini ya? Oh, enggak bisa. Rafa harus sama ibu hari ini. Sesuai kata ayah kamu tadi. Uh, berat banget. Berat banget sekarang. Aku kawan sama Alif, mas. Malif juga kangen sama kamu, Mai. Mis. Gua harus masuk lagi ke rumah itu. Tenang aja, mis. Banyak cara untuk bisa masuk ke rumah itu lagi. Tapi gimana caranya? Gua juga enggak tahu. Tapi gua yakin banget. Pasti banyak caranya, mis. Is. Kita harus ke atur syaset baru. Mama. Alif. Alif kangen sama Mama. Mama juga kangen sama Alif, nak. Selamat datang, Mama, ya. Mai. Eh, sebaiknya kamu langsung ke kamar ya, saya. Kamu kan harus banyak istirahat, nak. Iya, Mi. Papi. Sepertinya ada sesuatu, tapi aku lupa. Sepertinya ada sesuatu, Pak. Sepertinya... Sepertinya... Papi... Eh, Kak. Kamai, ya. Kamai kan harus banyak istirahat, Kak. Bapak, ya. Aku anterin ke kamar, yuk. Aku yakin pasti ada sesuatu yang Kak Mai ketahui tentang Papi. Saya, Kak Mai, gak bisa ingat. Rasanya udah lama aku gak masuk kamar ini, Fit. Iya, Mba. Kan sekarang Mama Mai udah sembuh. Dia pulang ke rumah ini. Jadi Mama Mai bisa ngabisin banyak waktu untuk istirahat di kamar ini. Pasti kamu, ya, yang udah natain kamarku. Iya, Mba. Kan kewajiban aku sebagai seorang adik. Apalagi Mama Mai lagi sakit. Makasih, ya, Fitih. Pasti kamu juga udah ngurusin Alif, kan, selama aku sakit. Makasih, ya. Yaudah, Mama Mai sama Alif istirahat, ya. Aku keluar dulu, ya. Ayo, maik ke sana. Lepas, tinggalnya. Iya. Yuk. Mudah-mudahan, ya, Maya itu. Cepat ingat semuanya. Mama tuh gemes sekali. Pengen tahu apa kejadiannya yang sebenarnya. Tapi Mama juga gak usah buru-buru gitu. Biarin aja semuanya mengalir. Insya Allah, nanti semuanya pasti akan terbongkar, kok. Iya. Ya, udah, aku bangkat dulu, ya. Sayang, tolong jagain ke Maya, ya. Iya, sayang. Kamu hati-hati, ya. Nih, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gawat, Is. Farah, Is. Miss, Miss, kita harus ngumpet, Miss. Kita harus ngumpet, jangan sampai dia tahu, Is. Kok kalian minta maaf sama Mbak Maya? Memangnya kalian salah apa? Atas nama cinta Kok, kamu hati-hati di jalan, ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Om kok, om kapan balik lagi ke sini? Ya, paling gak lama, yuk. Dua, tiga hari juga udah balik ke sini lagi. Buru-buru amat, kenapa gak sepuluh tahun aja baru balik lagi? Yalah, Gayan, ngapain, teacher? Di kono kiri lama-lama. Saya juga gak punya kerjaan di sana. Nah, gimana lo bisa dapat kerja? Kerjaan lo molor-molu. Udah, udah, udah. Ini kan masih suasana lebaran kok, ribut aja. Baru aja salam-salaman minta maaf. Udah kok, jalan. Tahu, tuh teacher, Pak. Waalaikumsalam. Soko, hati-hati ya. Hati-hati ya, Mas. Waalaikumsalam. Ayo, sini. Ayo, geser, Mak. Hmm, kita main-main di sini aja ya. Arief mau, mau apa? Hmm? Mbak Maya tuh. Kayaknya dia udah mulai sehat, Miss. Iya. Coba ya, bikin yang aneh, bagus. Kenapa lo senyum-senyum? Enggak takut apa? Ntar dia kebongkar semuanya tentang kita. Mbak Maya itu lemah, gak kayak Farah. Jadi, lo mohon sedikitnya sama dia. Gue yakin, dia pasti maafin. Yakin lo? Gue itu kenal semua orang yang ada dirumah itu. Mas Alin. Ini ya, bener ya? Perbankan. Disitu, depan sini. Coba yang jauh. Oh, ambil, ambil, ambil. Satu-satunya, ambil. Ma, ambilin dong pesawatnya. Hah? Kenapa? Pesawatnya. Assalamualaikum. Miss, Miss, jangan, Miss, jangan. Bahaya, Miss. Misskah? Faiz? Kirain siapa? Tadi Mbak Maya liat kalian dari jauh dipikir pengemis. Mbak. Mbak, aku mau minta maaf, Mbak. Mbak. Aku juga minta maaf, Mbak. Atas semua kesalahan yang udah aku lakuin ke Mbak Maya. Mbak, aku minta maaf ya, Mbak. Maafin kesalahan aku dan juga Faiz. Kau kalian minta maaf sama Mbak Maya. Memangnya kalian salah apa? Kau dia nanya ada apa? Kau dia nggak marah? Mbak, jangan-jangan, jangan-jangan dia nggak ingat lagi. Maaf, tapi... Tapi Mbak Maya memang nggak ingat kejadian... Kemaren ada apa sih sebenarnya? Mbak Maya nggak ingat apa-apa. Kalian mau kan cerita sama Mbak Maya ada apa sebenarnya? Mbak Maya benar-benar nggak ingat, Mbak. Mbak Maya nggak ingat apa-apa, Is. Ini beneran apa dia yang acting, ya? Yaudah, daripada kita kelamaan ngobrol di sini. Masuk aja ke dalam yuk, kita ngobrol di dalam. Masuk aja yuk, kita ngobrol di dalam sama Mbak Maya. Mbak, kalau boleh aku... Aku minta minum, Mbak. Mbak Maya ambilin ya, Mbak. Kami berdua di sini aja, Mbak. Ini ada apa sih? Is, kamu itu anggota keluarga utama. Bukan gembel. Nggak usah malu, dong. Ayo kita masuk di dalam. Nggak bisa, Mbak. Semua orang di rumah itu... udah ngusir aku sama Miska, Mbak. Mereka udah nggak bisa nerima kami lagi, Mbak. Diusir? Kalian diusir? Siapa yang ngusir kalian? Gila, kenapa si Faiz ngaku? Dasar dodo. Maya kan nggak nyinggung masalah itu. Ah, memang nggak bisa manfaatkan keadaan, Nis. Udah kamu nggak usah takut, Miss. Kamu ngomong sama saya. Ada apa? Siapa yang ngusir kalian? Ini hebat, bener-bener hebat. Mbak Maya bener-bener nggak ingat. Mbak, Farah udah ngusir kita dari rumah ini, Mbak. Dia bilang aku dan Faiz adalah penyebab... penyebab Mbak Maya bisa sampai celaka. Anjir-anjir ini. Miska bener-bener kacrut. Jadi juga dia balik masuk rumah itu lagi. Ya Allah. Capek gue. Saya sama sekali nggak ngerti, Miss. Saya nggak ngerti apa-apa. Tapi saya mau minta penjelasan. Penjelasan dari semua ini ada apa sih sebenarnya, Miss? Is. Lebih baik kita kasih tahu semuanya sama Mbak Maya. Kasih tahu apa? Kita kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Mbak Maya, Is. Udah lah, Is. Kasih tahu aja. Iya. Nuduh kita karena... Kalau Farah udah nuduh kita, Is. Nuduh, nuduh kalian karena apa? Nuduh kita karena... Karena bikin Mbak Maya sambil lupa kayak gini. Gimana sih, Miss? Dia mau gue ngelakuk sama Mbak Maya kalau gue yang bikin Maya amnesia. Karena Maya udah lihat DVD itu. Kalian yang menyebabkan saya lupa ingetan. Kok bisa? Ya Mbak. Kita berdua sadar Mbak ini semua masalah kami. Miss. Udah lah, Is. Kita berdua ini emang udah salah. Gara-gara kita Mbak Maya sampai masuk rumah sakit. Miss. Gara-gara kalian sampai masuk rumah sakit. Iya Mbak. Jadi gini... Miss, Kak. Waktu itu Mbak Maya kecelakaan gara-gara Mbak Maya berantem sama Farel. Saya berantem sama Farel? Kenapa? Ya aku tahu ini salah kami, Mbak. Ini semua gara-gara... ...aku sama Fais ngeperproyek... ...kampanye profilnya Pak Agung ke Mas Bram. Oh iya, iya. Iya, iya. Saya ingat. Kalau itu saya ingat. Terus. Iya Mbak. Waktu itu Farel marah banget sama Mas Bram. Dia sampai ngusir aku dan Fais juga Mbak. Tapi kami sadar kok itu emang salah kami. Iya. Saya ingat. Saya juga ingat itu. Dan Farel benar-benar kecewa sama Mas Bram. Dia marah besar. Aku juga ingat itu, Miss. Farel marah sama Mas Bram dan aku berusaha untuk belain Mas Bram kan? Lalu setelah itu... Farel mencapot jabatan Mas Bram lalu diserahkan ke Hadi, iya kan? Iya Mbak. Waktu Mas Bram sedih, Mbak Mbak juga ikut sedih. Miska emang benar-benar pengarang yang hebat loh. Lu gila. Kalau lu jadi penulis beneran, lu udah pasti kaya raya lu. Kayaknya saya ingat, Miss. Saya ingat saya pernah marah dan saya pernah berantem besar sama Farel. Emang betul, Mbak. Waktu itu Mamaya marah dan Mamaya juga pergi dari rumah. Sampai akhirnya Mamaya ketabrak sama mobil. Aku ingat, Miss. Aku ingat itu. Siapa yang bisa kalahin dekren, Miss Kaskar? Aku berantem sama Farel, terus aku lari, dan aku kecelakaan, ya kan? Bener, Mbak. Dan Fara nuduh aku dan Faiz lah pelaku penabrakan itu. Padahal kita berdua gak tahu apa-apa. Apa? Farel ngomong itu semua ke Mami. Dan Mami percaya gitu aja, Mbak. Ini gak bisa dibiarin, Miss Kaskar. Ini gak bisa dibiarin. Seingat saya juga memang bukan kalian kan yang nabrak saya. Tapi mobil lain. Tapi siapa ya? Terus... Aduh... Aduh, kepala aku pusing. Oh, yaudah. Main sama omong. Di luar ada Tata Miss Kaskar. Atas nama cinta Halif? Loh, tadi kan kamu sama sama Mama, nak? Di luar. Sama di luar? Loh, sendirian? Sama Tante Miss Kaskar. Miss, Faiz. Mami harus tahu kalau kalian gak salah. Ayo kalian masuk. Nanti biar saya yang jelasin ke semua orang. Kalau kalian tuh gak salah. Berjumpa, Mbak. Mami gak akan percaya. Mami pasti gak akan percaya penjelasan kita berdua. Tapi saya percaya, Miss Kaskar. Saya percaya kalau bukan kalian yang salah. Kalian gak tahu apa-apa. Wah, saya percaya kok. Nanti biar saya jelasin semuanya ke semua orang. Biar semua orang tahu kalau kalian gak saya. Biar saya yang jelasin, Miss. Jelasin apa sih, Mbak? Ah, Fit. Mbak Maya udah tahu kalau... Kalau... Kalau bukan mereka yang salah. Mbak Maya tahu kenapa Mbak Maya sampai seperti ini. Mbak Maya udah ingat semuanya, Fit. Tahu tentang apa, Mbak? Iya, tentang kenapa Mbak Maya jadi seperti ini. Sampai kecelakaan kayak gini. Is, Miss. Kau bohongan apa lagi sih? Yang kalian sampaikan sama Mbak Maya? Fit, mereka tuh gak bohong, Fit. Aku ingat kok. Aku ingat kenapa aku sampai kayak gini. Mbak Maya ingat Mbak Maya berantem sama Farel, kan? Gara-gara Mbak Maya belain Mas Brem soal kerjaan di metro, iya kan? Iya, Mbak. Tapi masalah itu udah lewat. Dan kecelakaan yang Mbak Maya hadapi. Sama sekali gak ada hubungannya sama masalah itu. Tapi Mbak Maya ingat, Fit. Mbak Maya jangan pernah percaya lagi sama Miska. Dia tuh ular, Mbak. Fitri. Kenapa harus ada Fitri? Mbak Maya itu emang sempat berantem sama Farel. Tapi itu semua udah lewat, Mbak. Farel itu berkorban. Melakukan semua itu demi Mas Brem dan Mbak Maya. Demi retro dan metro. Tapi... Tapi sejak Mas Brem... Udah diturunkan jabatannya sama Farel. Mas berharus sama Mbak Maya. Hubungannya lebih baik, Mbak. Jangan percaya sama Miska dan Faiz. Dan Mbak Maya kecelakaan. Setelah itu Mbak Maya juga semput dibawa ke rumah. Gak cuma di rumah sakit. Ngejalanin terapi. Mbak Maya juga cepet sembuh kayak gini dari siapa, Mbak. Dari cinta Farel dan semua keluarga Mbak Maya. Mbak Maya jangan pernah lupain itu. Iya. Rasanya saya juga ingat soal itu. Aduh, Miska. Miska. Kok jadi kacau gini sih? Alif komen sendirian. Mama di luar. Sama Tante Pidli. Oh. Yaudah, main sama Om Mok? Gak mau. Yaudah, kalau gitu. Meninggalin dulu ya. Gak apa-apa kan? Iya. Di luar ada Tante Miska. Apa, sayang? Di luar ada Tante Miska. Sama Om Pais. Jadi Mbak Maya inget kan? Aduh, kepala salah sakit, Fit. Mbak Maya. Mis, kita kabur aja, Mis. Kabur. Aku akan bunuh kamu, Fit. Kamu bener-bener cari masalah sama aku. Rael. Apa, Rael? Kau Leng, ngapain masih di sini? Mereka mencoba pinta kamu depan Bapak Maya. Pergi. Gue bilang pergi. Fah, Rael. Kenapa kamu usir mereka sih, Rael? Aku udah suruh kalian pergi. Kalian ngapain masih di sini? Rael, Kak Maya gak inget apa-apa. Kak Maya gak bisa inget semuanya. Jadi tolong kamu cerita sama Kak Maya sekarang. Mereka salah apa sampai kamu usir mereka, Rael? Iya. Dan gak seharusnya mereka menginjakan kaki mereka di rumah ini lagi. Emangnya apa yang mereka udah lakukan, Rael, sampai kamu usir mereka? Aku harus tahu, Rael. Kak Maya harus tahu. Rauh, Mbak Maya tahu. Kalau aku yang menyebabkan kematian papi. Jangan ganggu ibu Maya terlalu banyak. Dan jangan paksa ibu Maya untuk mengingat kejadian yang ia lupa. Itu kan membuat mentalnya menurun. Rael, Kak Maya mohon ya. Tolong jangan usir mereka, Rael. Kasian mereka. Kak, mereka udah melakukan kesalahan yang sangat fatal, Kak. Apa, Rael? Apa salah mereka? Tolong cerita sama Kakak. Fit. Kenapa sih aku gak bisa ingat semuanya, kenapa? Kak, Kakak, Kakak gak boleh paksain diri dong, Kak? Terus kenapa kamu sama Fitri gak mau cerita sama Kakak ada apa sebenarnya? Sementara sekarang yang Kak Maya liat justru mereka yang jadi korbannya, Rael. Kasian kan mereka kamu liat, Pak Israel. Kasian, mukanya kayak abis dipukulin orang. Kak, Kakak jangan mikir yang aneh-aneh dulu, Kak. Kak harus istirahat. Jangan dipaksain dong, Kak, ya. Kak Maya gak akan banyak pikiran kalau kamu ngajak mereka untuk masuk. Kalau kamu izinin mereka untuk masuk ke dalam rumah. Ajak mereka masuk, Rael. Masuk. Masuk. Mis. Udah lo jangan jengik. Masuk. 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 Mau ngapain sih kalian berdua kesini? Mau ngapain? Keluar. Keluar! Mami. Atas nama cinta Oke, Rel Sekarang kamu cerita ke kakak Ada apa sebenarnya Bukan aku yang mengusir mereka Mereka itu udah melakukan sesuatu yang sangat jahat Dan Mami gak mau ada mereka lagi di rumah ini Tapi kamu jelasin dong, Rel Ada apa Apa yang terjadi selama kak Maya di rumah sakit itu ada apa Ada sama keluarga kita Gak udah kak ya, kakak jam mikir yang aneh-aneh dulu ya Kakak harus fokus sama kesetan kakak Jujur kak Maya itu gak suka Kalau ada Ada pertengkaran Ada salah paham di keluarga kita Faiz ini kan juga saudara kamu, Rel Kamu jangan mentang-mentang Karena kamu gantiin papi Sebagai kepala keluarga disini Terus kamu suka-suka aja menghukum dia May Farel benar, May Dia gak melakukan ini Karena suka-suka Oke Saya harus ngomong gimana lagi ya sama kalian Kamu deh mas Kamu kan suami saya Kalau Farel dan Fitri gak mau cerita sama saya Ada apa sebenarnya Saya harap kamu mau cerita sama saya Kamu jelasin mas sama saya Saya gak bisa inget semuanya mas Saya lupa Nanti kamu akan tahu sendiri May Oke kalau emang gak ada yang mau cerita sama saya Biar saya berusaha untuk ingat semuanya sendiri Mbak udah mbak jangan terus-terusnya dipikirin May Biarin mas Kalian tau gak mau cerita sama saya Jadi biar saya akan berusaha untuk ingat semuanya sendiri Miss Bagaimana kalau dia langsung ingat Miss May Udah May Jangan dipaksain dong May Kau udah dong Kau berhenti kak ya Udah kak ya Kau Kau Maya Fit Tolong tolong dokter Fit Cepetan nih Fit May May Ma Ma Mama Mama dengar gak suara teriakan itu ma Mama juga dengar Ada orang cek-cek mail Maya Jangan-jangan Mam Ya Allah Maya Maya kamu kenapa nak Mau ngapain sih Kalian berdua kesini Mau ngapain Keluar Mami Jangan sekali-sekali Kamu menyebut saya Mami Kamu sudah membunuh suami saya Kamu membunuh papi kamu sendiri Keluar Keluar Mi maafin aku Mi Ingat ya Ingat kamu Mulai hari ini Mulai hari ini saya bersumpah Kalian berdua Kalian berdua tidak akan pernah hidup bahagia Tidak akan pernah hidup senang Sampai kapanpun Dimanapun Dan ingat Sampai kelak nanti Kalian punya anak Kalian juga tidak akan pernah bahagia Seksara kalian Keluar saya bilang Keluar Mi tolong dengerin aku dulu Mi Kejadian itu aku benar-benar gak sengaja Aku gak sengaja Mi Rer 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 Mi Mami Mami Biarin Fit Mungkin dia butuh untuk sendirian Biar dia menangis untuk menupakan sakit hatinya Jangan digangguk dulu ya Jadi suaminya temen lo tuh Bos sebuah perusahaan iklan Maka perusahaan Maka perusahaannya Metro Gitu Maka perusahaan iklan Gua lapor nih Makan duluan yuk Iya iya Tapi gua gak mau ke mall ya Males gua lebaran-lebaran Gini ke mall Ramai udah kepasan Gini kemudian Gini kemudian Gini kemudian Gini kemudian Gini kemudian Bih Gini kemudian Apa salah kamu Mi Apa salah kita Mi Apa salah kita Mi sampai anak kita anak kita yang harus bertanggung jawab dengan kematian kau apa apa kita pernah melakukan hal yang tidak diridoin sama Allah sehingga kita mendapatkan cobaan yang begitu besar kamu tahu kamu tahu gak anak kita yang harus bertanggung jawab dengan kematian kamu anak kau ya Allah ya Allah pun aku bersumpah atas nama anak kandungku sendiri kan aku bersumpah bukan aku yang melakukan kesalahan aku bersumpah bukan aku yang bertindak zolim bu maya harus banyak beristirahat dan juga jangan terlalu banyak pikiran karena bu maya baru meraksanakan operasi dan memang membutuhkan waktu untuk pemulihannya baik kalau begitu saya permisi dulu terima kasih dok sama-sama mari mas aku kenapa lagi sih kamu tadi pingsan yaudah sekarang kamu istirahat ya faiz mana udah pulang kak kamu usir dia lagi real kamu kenapa sih real ada apa sih sebenarnya kenapa gak ada yang mau cerita sama aku nanti aku yang cerita sama kamu kalau kamu sudah sembuh nanti ya ada apa sih sebenarnya sebenarnya faiz lah apa kak maya gak mau lihat ada keluarga kita yang berantem lagi real cukup kak maya mau hidup tenang sekarang faiz lah apa sama kamu real sampai kamu gak mau maafin dia aku akan jelasin ke kakak dan setelah aku jelasin pasti kakak ngerti pasti kakak paham tapi gak sekarang ya kak kak maya cuma gak mau kamu salah ambil keputusan real jangan sampai nanti kamu yang jadi penjahatnya disini kalau omongan aku gak bisa kakak percaya ini kak aku bersumpah atas nama anak kanunku sendiri kak aku bersumpah bukan aku yang melakukan kesalahan aku bersumpah bukan aku yang bertindak zolim gak mereka seperti itu atas perbuatan mereka sendiri atas kezoliman mereka sendiri aku bersumpah atas nama rafa kau Raya 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 sini 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 kak maya minta maaf ya kalau ada omongan kakak yang nyakitin kamu kak maya cuma gak mau liat kamu salah langkah salah ambil keputusan kamu tetap ada kak maya sampai kapan pun real kak maya sayang sama kaku aku juga sayang sama kakak kau aku sayang banget sama kakak nah begitu seharusnya yang namanya saudara sayang-sayangan ya jangan berantem apalagi sampai sepuluh-puluhan ya Fid Rael keluarganya Pak Iman datang eh Paul kira-kira dong makannya di rumah kan udah makan ketupat masa disini sikat juga sih habis enak sih pak wah Norpan mah sama Yuga gak tau malu tuh belum apa-apa udah nyerbu makanan aja eh gak apa-apa Pak Iman saya malah seneng kok kita kumpul kayak gini lagian bapak kan tamu jadi wajib kita jamu ayo ayo silahkan dicicipin kuenya ini boleh yang bikin loh hehehe enggak resepnya tuh oma tapi yang bikin ya tangan saya enak oma bule nanti aku minta resepnya ya iya nanti oma kasih resepnya ya sama sekalian kuenya ini resep keluarga rahasia loh makanya jangan disebar luaskan ya oke oma al mos ada resepnya ke tempat mbak Alma gak emang dari sini kita mau ke tempatnya Alma rel kenapa rel emm enggak gue mau ngasih sesuatu ya bisa ngasih sendiri sih cuman gue gak bisa ninggalin ke rumahnya mau nitip apa rel hmm fit tolong ambilin ya sayangnya eh bentar ya wah ntar ya emm al mos maaf ya jadi ngerepotin kalian berdua he 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 ih ih gak repot kok tante emang kita juga mau kesana yah hih 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 ya udl sedikit anak terimakasih untuk mbak Alma kalau udah membantu kesembuhan nya kak Maya yal Gue waktu itu udah ngasih sendiri sih Cuman Mbak Almanya nolak Kayak siapa tau kalo misalnya Lo ataupun Moza yang ngasih mudah-mudahan diterima ya Sorry nih gue ngerepotin Yaudah nanti gue coba ya Rael Insya Allah dia mau terima Ini semua gara-gara rencana goblok Seorang jahat disuruh ngaku jahat sih Mati sekarang Ini banyak banget Gak banyak kok kata Farel cuman 20 juta Gak ada apa-apanya dibanding sama kesemua lo Kak Maya Mos 20 juta tuh banyak banget Alma Tadi Farel malah mau kasih kamu mobil Udah lah Mak Terima aja Aduh Mos Ini banyak banget Dirinya aku gak bisa terima deh Mos Kok begini kamu ngomong sendiri sama Farel ya Aku telpon ya Ya Al Halo Rael Ini gue udah kasih titipan lo ke Alma Cuman dia gak mau Katanya dia mau mobil Gak mau duit Ngawur kamu ah Udah sini aku yang ngomong langsung aja Nih nih Rael Halo Rael Iya mbak Si Aldo tuh bercanda Aku gak ngomong kayak gitu Malah aku mau bilang Uang yang kamu kasih itu kebanyakan Lagian juga kan aku gak ngapa-ngapain Yang banyak ngerot Mbak Maya itu kan Kamu sama Fitri Mbak diterima dong mbak Itu dari keluarga Itu bukan untuk mengatakan jasanya mbak Aku yakin banget jasanya mbak tuh gak tergantikan Itu tanda terima kasih dari kami Kalau mbak gak terima Aku malah gak enak mbak sama mbak Yaudah Rael Aku terima ya Makasih banget loh Rael Sama-sama Nanti kalau ada waktu Aku sama Fitri main kesana ya Beneran ya Rael ya Nanti aku tunggu Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Nih ya Halo Pak Aduh Kamu lagi dimana doh Aku lagi di rumah Alma Kenapa Pak Aduh doh Banyak anak-anak kecil disini Kamu pulang ya Anak kecil Iya doh Aduh Papa dikroyok nih Semuanya pada minta duit tempel doh Buruan doh Papa pusing Pulang ya Yaudah ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Mus Mak Kita pulang dulu ya Yaudah Makasih ya Mus Sudah main kesini Abis kita Mati kita sekarang Mau apa lagi sekarang kita Ini semua gara-gara rencana goblok lo ya Seorang jahat disuruh aku jahat sih Mati sekarang Berani-beraninya lo ngatain gue goblok ya sih Lo bisa diem gak sih Gue tuh lagi mikir Iya lo mikir Lo mikir gue yang digebukin Semakin lo mikir semakin hancur muka gue nih Terus kau mau apa? Gue mundur Miss Gue keluar dari semua ide busuk lo Gue mundur Yes Jangan mundur dululah Tau gak Ini semua tuh permulaan kita Buat masuk ke babak selanjutnya Kita harus bisa ngeyakinin Mami Kalau kita tuh bener-bener nyesel atas apa yang udah kita lakuin Lo minta maaf sama Mami Minta maaf terus Dimanapun Kapanpun Dan kalau ada kesempatan Lo ambil hatinya dia Dia bukan lagi bagian daripada keluarga almarhum utama Karena dia bukan anak saya lagi Kali ini kupunya rencana Miss Lo lihat aja Tunjukan kali ini sangat dramatik Ini pasti rating satu kuadrat Miss Aku bertumpah atas nama cinta Atas nama cinta